Orang pelaku yang ada di Pemdeng Jemim lagi ditahan. Jadi kita curigai dia ini ada hubungan darah lah. Jadi untuk saat ini tahap ini sudah di proses penyidikan. Itu sih teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanggalkan? Oke, terima kasih teman-teman rekan media semuanya. Untuk pelaporan kepolisian ini pertama ada di tanggal 14 Agustus 2023 sebelum almarhum ditemukan. Dengan indikasi paswara yang pertama adalah 328, 333, dan 351. Nah, untuk saat ini sudah terjadi pengembangan. Insya Allah kita berharap semua ya Bu ya. Dalam pengembangan ini menjadi pasal 338, Junto 340, Junto Pasal 55. Tadi saat ini Ibu sudah dilakukan pemeriksaan UBAP dengan adanya 21 pertanyaan. Satu lagi ada Bapak Said Sulaiman saat ini dilakukan 24 pertanyaan. Makanya mohon maaf perkara-perkara media lama menunggu karena kita di dalam juga proses penyidikan selama 4 jam. Ada yang mau ditambahkan? Jadi sebenarnya begini. Pasal yang diterapkan tadi itu sebenarnya ada 3. Penculitan, penyekapan, terus kemudian penanyian. Nah, kita sudah mintakan untuk pembunuhan rencana G338 sama 340 itu diterapkan. Karena kan tidak dia salah satu yang tersangka ini, yang diduga kita laporkan ini, dia juga ikut bersama-sama di tiga orang ini. Dia ikut. Jadi memang sudah ada saksi yang melihat juga, nggak serta-mertak kita laporin dia ataupun ditangkap dia. Ada saksi yang melihat, bahkan lebih dua dari saksi yang melihat. Jadi mungkin harapan dari keluarga sih untuk pertolongan ini bisa ditetapkan pasal itu supaya maksimal. Karena si ibu juga secerita ke kami sampai dia tidak bisa menetaskan air mata, saking dia tidak tahu lagi meluapkan. Bahkan tadi di dalam pemeriksaan dia bilang begini, kalau saat diputarkan video anaknya, suara anaknya, dia nggak mau dengar lagi. Karena dia nggak mau. Dia keluar, dia nggak mau membebani dirinya lagi. Jadi kayak seolah-olah, jadi dia nggak bisa untuk gimana gitu. Karena dia kan wajar dalam kesediaan. Nah, untuk itu kami minta ke penyidik. Kami tekankan semua BAP itu kami minta ditambahkan. Bahkan video-video yang ada itu kami minta lampirkan. Supaya jadi pertimbangan penyidik dalam gelar untuk penentuan pasal-pasal yang kami minta. Itu sih, terkata-kata, ada pertanyaan? Pak, nah di penyelidikan sementara pihak keluarga, keterlindungan terlibatannya, video tadi seperti apa? Dugaannya itu dia sebenarnya. Dugaannya itu sebenarnya. Dia turut serta itu bukan hanya turut serta, tapi dia ikut dalam rombongan ini. Dalam rombongan ini dia ikut. Nah, untuk mengetahui dia memukul atau tidak, itu nanti di sana tiga tersangka yang akan menjelaskan. Karena tidak ada yang melihat saat pemukulan, cuman dia ada yang melihat saat rombongan ini berangkat menjemput korban, menculik korban, itu ada yang melihat. Nah, isu yang ditengkapi itu, bombil yang digunakan itu Innova Ribbon. Jadi, pakai Innova Ribbon, si korban ini dibawa dari warungnya, langsung dibawa nggak tahu kemana. Di situ langsung dieksekusi sama pelaku-pelaku ini. Itu sih, keterlibatannya kurang lebih ya? Di situ, ada lagi. Ibu mungkin... Kalau video penyiksaan itu sebenarnya, itu orang yang lain lagi. Itu orang yang lain, benar itu cuman itu orang yang lain, tapi bukan di kami kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya. Untuk saat ini kami cuman satu penasihat hukum dari Almarhum Imam Syikur. Nggak ada yang lain lagi. Cuman, beliau si, apa namanya, ibu korban ataupun saksi, jelas, sangat jelas. Kalau memang melihat video yang lagi gini, yang menerima telpon dari Teni, atau dari si Imam Mas Syikurnya yang minta 50 juta, harus cepat seterang setelah, kalau nggak mati saya. Nah, itu benar. Itu videonya benar. Itu videonya benar karena si Said ini yang menerima langsung telpon, dimintakan uang 50 juta, itu benar. Tapi kalau video yang lain itu korban lain. Korban lain, korban lain. Bukan. Ada dua video. Ada dua video, Pak. Yang satu video yang di dalam mobil, satu video lagi yang di dalam belakang. Nah, itu yang asli. Itu yang lima, Mas. Yang ada yang melakukannya, yang ada telalat belakang. Itu nggak kawas. Itu benar. Bu, saya mau tanya hasil, Isu, kemarin kan udah disambahin ke keluarga yang... Otopsi. Hasil otopsi. Otopsi, ya. Itu meninggalnya itu karena dipukul atau karena setelah dibuang itu? Oh, kalau hasil otopsi, itu sebenarnya setelah didapat dari sana, baru dibawa. Mungkin hasilnya juga waktu itu memang kita rekan, kita yang pegang. Memang ya terbukti lah, ada lebam-lebam lah, terbukti ada penyiksaan lah, ada di bagian pemukulan. Tanpa ada, itu pun kita bisa melihat hasil dari foto-fotonya juga sih sebenarnya. Itu setelah diangkut dari waktu dia di mana? Di kawasan. Di kawasan rawang. Di kawasan rawang, baru dibawa di otopsi. Dan kami juga sudah ambil hasil otopsinya, itu kemudian udah kita serahkan juga ke pihak TNI maupun ke polisian. Bang, ini kan kemarin di RSP ada hasil otopsinya itu ada penyebabkan matanya karena pemukulan di belakang kepala dan menyebabkan pendarahan di otak. Kalau dari pihak keluarga sendiri, apakah sudah match dengan kondisi melihat jenazah? Sudah, sudah. Kita sudah match karena memang kita juga kan diperdengarkan, diperjelaskan oleh pihak rumah sakit memang aksil itu. Dan kita konfirmasi waktu keluarga, penyerahan, jenazah memang benar, ada pemukulan dan foto-fotonya sesuai. Dan antara kan tandanya si almarhum itu ada tayla lah di belakangnya, itu udah paling benar gitu. Udah sesuai lah. Nanti kita tambahkan dengan Pak Haji Sudirman ya, sebagai wakil hasil dari rekan-rekan kita di Aceh Tau, warga Aceh. Saya hampir di sini yaitu untuk mengawal proses sebenarnya, karena kasus ini dari awal, semenjak awalnya kita yang lupa, dan kabirnya keperlukaan, sehingga menjadi konsumsi publik, sehingga itu diberitakan semua media. Oleh karena itu, kita berkepentingan dan Ibu ini juga menginginkan saya untuk selalu mendampingi beliau. Dan untuk bagaimana mengawal kasus ini. Dan beberapa kesempatan juga kita bicara, dan pernah juga kita berjumpa dengan Pemudang Jaya untuk berkomunikasi. Dan ternyata hari ini, Panglima juga merespon apa yang keinginan kita, yaitu koneksitas penyidikan. Dan ini penting, apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan bisa disinergikan antara hasil pemeriksaan nanti di Pemudang Jaya, dan hasil yang diperiksa di sini. Nah ini supaya bisa ada akumulasi sebuah permasalahan, bagaimana real sebuah permasalahan itu sendiri. Dan saya selaku dengan proyekilan daerah publik Indonesia, menghimbau, mengharapkan kepada penegakan hukum, penegak hukum, harus benar-benar penegak hukum ini, dan harus menjadi satu pembelajaran bagi kita semua. Kami sepakat 340 itu harus jatuhkan kepada, diterapkan kepada pelajar. Harapan dari ibu ini sebenarnya, kami tadi kurang lebih cerita dari hati ke hati. Dia ini sebenarnya kalau rakan-rakan tanya, dia nggak bisa lagi untuk menyampaikan, karena gimana ya, udah nggak sanggup lagi. Tapi dia bilang ke kami tim kuasa hukum, dia mau diterapkan seadil-adil, dan berat-beratnya. Karena dia merasa, ya kok tega sekali sih, itu anak saya dibunuh. Kenapa harus tega sedikit, kayak nggak ada rasa kemanusiaan, apa kita hatinya udah nggak ada lagi gitu loh, sampai si ibu ini bilang begitu. Saya bilang, ya sudah, memang mungkin dia terbiasa untuk melakukan itu. Tapi kita, ya sudah, kita, ibu ini udah senang menyerahkan penuh tangan dia ke TNI, sama ke polisi untuk diproses hukum lebih lagi. Nah, buktinya kenapa kami bisa semangat lagi untuk sampai hari ini, TNI waktu itu di Pondam Jaya bilang sepakat untuk menerapkan 340. Sepakat, mereka sepakat. Bahkan, ibu ini begitu diminta, saya mau lihat pelakunya, langsung dipasilitasi. Langsung detik itu dipasilitasi, lihat tiga langsung. Tiga pelakunya itu langsung. Dengan langsung, ibu ini langsung ngobrol langsung. Dengan tiga orang pelaku ini. Dia meluapkan semua amaratnya, untuk, ya gimana sih seorang ibu gitu kehilangan anaknya, mungkin emosional, ada kesedihan, ada rasa yang lain-lain. Nah, ibu ini sudah sampaikan semuanya, bahkan pihak TNI pun sepakat untuk memfasilitasi kami, tidak ada larangan untuk kami boleh hadir di persidangan. Kami boleh hadir di persidangan. Bahkan sampai dengan putusan, ibu ini berhak, dan keluarga berhak untuk hadir dalam persidangan. Mungkin itu tambahan dari saya. Tidak ada lagi, Pak. Mungkin, apa namanya, saya cuma mau menyampaikan, terima kasih kepada teman-teman media, dan juga bantu juga, terus juga bantu kita untuk mengawal rasu sini, ya, Bang, ya. Sampai kuntas lah, sampai benar-benar tercapai. Ini nanti, mungkin itu aja sih, Bang, dari saya. Tadi, kita ingin berjumpa dengan tersangka, ya. Kita sudah minta, jadi sepertinya hari ini tidak bisa. Tapi, ya, Mas Yata nanti akan menjaduarkan kembali dalam waktu dekat ini. Saya sendiri sangat berkeinginan untuk melihat, berjumpa dengan Mas Yata. Alasannya apa, Pak? Mungkin begini. Alasan yang mana, Pak? Masa nggak boleh diunggung atas arah? Oh, mungkin waktu. Karena waktu sudah sore, ya. Kami sangat berimlinan untuk menyampaikan juga apa-apa namanya harapan daripada keluarga sendiri. Walaupun nanti Ibu tidak sanggup masuk, dan mungkin akan diwakilkan kepada saya untuk berkomunikasi dengan tersangka. Terima kasih.